musik pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irianza mengharapkan Provinsi Aceh mandiri benih padi di tahun 2019 dan juga surplus di tahun 2020 harapan itu disampaikan Nova saat membuka jambore penyuluh pertanian kedua di Melaboh Aceh Barat Minggu 4 November 2018 Nova mengatakan di tahun 2017 realisasi pencapaian produksi padi Aceh mencapai 2,49 juta ton meningkat dari 2016 yang sebesar 13,13 persen atau 289,621 ton Dinas pertanian dan juga perkebunan agar dapat meningkatkan produksi pertanian terutama padi dari capaian produksi tahun 2017 sebesar 2,4 juta ton GKP menjadi 2,5 juta ton pada tahun 2018 serta 2,6 juta ton target capaian tahun 2019 Ujar Nova Keberhasilan itu kata Nova tidak terlepas dari kerja keras penyuluh pertanian dalam melakukan pengawalan dan juga pendampingan kepada para petani para penyuluh pertanian baik PNS THLTB penyuluhan pertanian swadaya hingga pimpinan balai penyuluhan kecamatan telah melaksanakan peran yang strategis dalam kegiatan penyuluhan melalui pendampingan bagi petani kelompok tani gabungan kelompok tani dan juga kelembagaan ekonomi petani namun demikian Nova juga meminta agar penyuluh pertanian tidak hanya terpaku pada peningkatan produksi penyuluh pertanian masih dituntut untuk meningkatkan perannya dalam mengembangkan dan juga memperdayakan para petani meningkatkan akses sosial yang dapat memberikan informasi pasar dan juga teknologi dan dapat menghasilkan produk yang bermutu serta mampu untuk mengembangkan diri untuk menjadi pengelola usaha agribisnis yang handal dan juga mandiri pertanian lanjut Nova merupakan profesi paling konsisten dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebanyak 43,71% penduduk Aceh diketahui berprofesi sebagai petani semangat dan juga kinerja produksi para petani tersebut diharapkan bisa membuat hasil produksi meningkat dan juga Aceh bisa surplus padi di tahun 2018 ini saya merasa bangga sekaligus bahagia dapat bertemu dan bertatak muka dengan ujung tombak pejuang pejuang pertanian Aceh pejuang pejuang kehidupan yang memberi makan umat manusia para penyuluh pertanian yang tersebar di 23 kabupaten kota yang juga mewakili 832 ribu kepala keluarga petani yang ada di Aceh bahwa Pak Ibu sekalian kita tidak bisa bayangkan kalau tidak ada petani tidak ada penyuluh pertanian dan tidak ada pertanian akan gaduhlah negeri ini karena kita tidak bisa makan oleh karenanya saya bangga berada di tengah-tengah saudara karena saudara sekalian adalah pejuang yang sesungguhnya saudara sekalian adalah profesi yang paling konsisten dalam kesejahteraan banyak selamat menikmati